Terjadi sedikit masalah ya teman-teman Terdapat seperti bekas tusukan jarum di area buah Dan ada beberapa buah yang mulai membusuk ya teman-teman Dan jika kita petik lalu kita belah buah yang seperti ini Kemungkinan di dalamnya terdapat larva atau ulat kecil ya teman-teman Dan ini adalah kondisi buah yang rontok yang nantinya akan kita bakar Supaya larva yang ada pada cabai ini bisa mati dan tidak menetas menjadi ulat Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan Bang Amel Channel Dan kali ini kita berada di kebun mini cabai rawit Dimana untuk varietas ORI212 dari produk Aura AC Dan bagaimana kabar sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat lah ya Dan seperti biasa, kali ini saya mau berbagi pengalaman dan sering lagi Terkait masalah budidaya tanaman cabai Dimana kali ini saya akan menunjukkan tanaman cabai rawit saya Yang berusia kurang lebih 65 hari setelah tanam Lalu seperti apa kondisi tanamannya Dan kegiatan apa saja yang kali ini kita lakukan Yuk yang belum subscribe, subscribe dulu Dan yang sudah subscribe, terima kasih Sahabat tani, keren Untuk varietas ORI212 dari produk Aura AC Dengan tipe buah, semi tegap dan bergerombol Dan cabai rawit ini bisa dikatakan jenis cabai rawit perentul ya teman-teman Kemudian untuk usia sendiri kurang lebih 65 hari setelah tanam Dengan lokasi lahan berada di area pekarangan rumah Dan sudah seminggu ini hujan belum juga turun kembali ya teman-teman Dan bagaimana untuk di daerah sahabat tani semua Semoga kondisi hujan sudah mulai stabil Sehingga pertumbuhan tanaman bisa lebih optimal Dan pastinya itu yang selalu kita harapkan ya teman-teman Kemudian untuk kondisi tanaman sendiri Untuk kondisi akar sejauh ini masih aman dari serangan layu bakteri dan juga layu fusarium Dan untuk kondisi batang sendiri sejauh ini masih aman dari serangan busuk batang Ataupun bitop torah Untuk kondisi buah sendiri terjadi sedikit masalah ya teman-teman Terdapat seperti bekas tusukan jarum di area buah Dan ada beberapa buah yang mulai membusuk ya teman-teman Dan jika kita petik lalu kita belah buah yang seperti ini Kemungkinan di dalamnya terdapat larva atau ulat kecil ya teman-teman Dan inilah yang dinamakan serangan hama ulat ataupun lalat buah ya teman-teman Dan ini adalah kondisi buah yang rontok yang nantinya akan kita bakar Supaya larva yang ada pada cabai ini bisa mati dan tidak menetas menjadi ulat Kemudian sehubungan dengan serangan hama lalat buah ini Kali ini kita akan melakukan aplikasi penyemprotan pesticida Pastinya untuk menekan pertumbuhan ataupun serangan hama lalat buah ini ya teman-teman Dengan harapan pertumbuhan buah bisa kembali tumbuh lebih optimal Dan pesticida yang kali ini kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman Dan ini mantap dan keren sekali Pertama untuk pencegahan jamur dan karena kondisi cuaca saat ini masih begitu panas Kali ini kita menggunakan fungusida dari produk antrakol dengan bahan aktif propinep Kemudian untuk mengatasi serangan lalat buahnya Kali ini sementara kita akan mencoba inseksida dari produk raiden Dengan bahan aktif treasovos Dan kali ini kita juga menambahkan suplemen tanaman Pertama untuk mempertebal kulit buah cabai Sehingga kondisi buah bisa lebih tahan saat terjadi serangan kembali hama lalat buah Kedua warna buah bisa lebih mengkilap dan bobot buah akan semakin bertambah Dan yang ketiga bakal bunga ataupun bakal buah bisa terus bermunculan Dan kali ini kita menggunakan dari produk kalinet Dengan kandungan unsur hara Pospat cair 12,33% Kemudian kalium cair 13,80% Dan boron cair 1,62% Kemudian kita tidak lupa menambahkan penembus untuk memperkuat daya kerja pesticida Dan kali ini kita masih menggunakan dari produk super gold sticker Dimana di dalamnya terdapat aroma serai yang dapat menekan serangan hama terutama lalat buah dan juga tikus Kemudian berapa dosis aplikasi pesticidanya supaya bisa bekerja lebih optimal Pastinya ngopi dulu Pertama fungside antrakol 2 sendok makan untuk tanki 16 liter Kemudian supplement kalinet 2 tutup botol untuk tanki 16 liter Lalu insecticida raiden 1 tutup botol Dan penembus super gold sticker setengah tutup botol Dan buat sahabat tani yang mungkin mau mencoba racikan ini Untuk fungside sendiri Jika di daerah sahabat tani dalam kondisi musim penghujan Sahabat tani bisa menggantinya dengan bank natif, mankosep, ataupun klorotalonil Kemudian untuk aplikasi sendiri bisa di pagi hari ataupun di sore hari Yang penting tidak dalam kondisi hujan Supaya hasil aplikasi bisa lebih optimal Buat sahabat tani yang mungkin saat ini memiliki tanaman yang serupa Dengan kondisi tanaman yang sama Jika ingin mencoba racikan ini Untuk insecticida Jika menggunakan ini kirang mempan Bisa menggantinya dengan produk maestro ya teman-teman Akan tetapi jika sahabat tani lebih menyukai dari jalur organik Sahabat tani bisa menggunakan yang pertama Super Tetra 3 kapsul Dan sabun sanglek 1 sendok makan untuk tanki 16 liter Dan untuk interval penyemprotan sendiri bisa 3 hari sekali ataupun 5 hari sekali Bisa di pagi hari ataupun di sore hari Pastinya jangan lupa pakai penembus yang bagus ya teman-teman Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Dan salam satu hobi Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya